Halo warga Lamongan, jumpa lagi dengan Lamongan News, kali ini Lamongan News akan membahas Inilah pelatih terbaik Jawa Timur, pada BRI Liga 1 seri pertama Sebelum kita lanjutin videonya jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian dapat notif berita seputar persela Bola.net, 6 pekan telah berlalu di seri pertama BRI Liga 1 2021-2022 Tak ada satupun klub Jawa Timur di 5 besar klasemen sementara Ada 5 klub Jawa Timur di Liga Tertinggi Indonesia musim ini Mereka adalah Arema FC, Madura United, Persebaya Surabaya, Perselalamongan, dan Persik Kediri Bagaimanakah rapor para pelatih dari 5 klub Jawa Timur itu di seri pertama? Berikut ulasannya Number 1 Eduardo Almeida, Arema FC Arema FC menjadi klub Jawa Timur dengan prestasi terbaik selama putaran pertama BRI Liga 1 Mereka berhasil menduduki peringkat ke-6 dengan raihan 9 poin, hasil 2 menang, 3 imbang, dan 1 kalah Tim Singo Edan juga menjadi satu-satunya tim dengan selisih gol terbaik, di antara 5 kontestan Jawa Timur Arema mampu memiliki surplus 3 gol setelah mencetak 7 gol dan kebobolan 4 kali Sosok pelatih Eduardo Almeida berada di balik kendali prestasi Arema ini Pelatih berpaspor Portugal ini sempat membuat Arema jadi tim terakhir yang meraih kemenangan Karena 4 laga awal hanya berakhir seri dan kalah Perlahan, ketajaman Arema berhasil dikembalikan oleh Eduardo Almeida Striker Carlos Fortes kini sudah nyetel, dan diprediksi bakal bersaing dalam perebutan pencetak gol terbanyak Puncaknya, Almeida membawa Arema menang 3 gol tanpa balas atas persela di pekan ke-6 2. Rahmat Darmawan, Madura United Laskar sape kerap berada di urutan ke-2, dengan menduduki peringkat ke-11 dan mengoleksi 7 poin Mereka meraih 1 menang, 4 imbang, dan 1 kalah Selisih gol mereka nol karena sama-sama kemasukan dan kebobolan 5 kali Hasil ini cukup mengejutkan, mengingat Madura United dipimpin oleh pelatih Rahmat Darmawan yang termasuk kondang di Indonesia Jangan lupakan pria yang asal di Sapa RD itu, pernah membawa Persifura Jayapura menjuarai divisi utama 2005 Dan menyumbang trofi yang sama musim 2017 untuk Sriwijaya FC Madura United juga tercatat selalu mampu bersaing di papan atas, dalam pekan-pekan awal Liga 1 sejak 2017 Tapi, kolaborasi catatan historis klub dan sepak terjang pelatih, rupanya belum mampu membawa mereka lebih baik musim ini Mereka tercatat sebagai tim dengan koleksi gol terendah ke-2 dengan 5 gol, setelah perselalamongan yang hanya mencetak 3 gol Permasalahan ini tentu saja menjadi alarm buat Rahmat Darmawan Apalagi, jumlah golnya lebih sedikit dari pertandingan yang telah mereka jalani Efektivitas dalam penyelesaian akhir merupakan problem yang belum tuntas No.3. Aji Santoso, Persebaya Surabaya Persebaya mengakhiri seri pertama BRI Liga 1 2021-2022 dengan hasil yang jauh dari harapan Mereka kini menduduki peringkat ke-12 klasemen sementara dengan raihan 6 poin, hasil 2 menang dan 4 kalah dalam 6 pertandingan Tim asal kota pahlawan itu bahkan berstatus sebagai tim dengan pertahanan paling buruk Persebaya telah kebobolan 12 gol Artinya, rata-rata mereka kebobolan 2 gol dalam setiap pertandingan Menariknya, keterpurukan Persebaya diimbangi dengan berstatus sebagai tim dengan produktivitas gol tertinggi di BRI Liga 1 dengan telah mencetak 10 gol Raihan itu disamai oleh Bayangkara yang berstatus pemuncak klasemen sementara Pelatih Haji Santoso, tampaknya masih mencari komposisi yang tepat dalam mencari The Winning Team Sejumlah cara dicoba dengan segala kendala yang mereka hadapi Seperti krisis pemain akibat cedera, maupun dipanggil tim Nas Indonesia Nomor 4 Iwan Setiawan, Persela Pelatih Iwan Setiawan sepertinya masih berusaha beradaptasi untuk menemukan bentuk permainan Persela Maklum, dia baru bergabung jelang BRI Liga 1 Dengan komposisi pemain yang dihuni oleh mayoritas pemain muda Persela Lamongan memungkasi seri pertama BRI Liga 1 2021-2022 dengan hasil yang kurang memuaskan Mereka hanya mampu mendulang 6 poin dari 6 pertandingan yang telah dilakoni Tim berjulukan Laskar Joko Tingkir itu memetik 2 kemenangan Sedangkan 4 sisanya berakhir dengan kekalahan Hasil itu membuat Persela menduduki papan bawah, tepatnya peringkat ke-13 kelasemen sementara Persela juga memiliki catatan yang buruk dalam urusan produktivitas gol Tim arahan Iwan Setiawan itu hanya mampu mencetak 3 gol yang membuat Persela menjadi tim dengan rekening gol terburuk selama seri pertama BRI Liga 1 Kinerja para pemain asing masih belum terlihat optimal Empat pemain itu adalah Demerson Bruno Costa, gelandang Guilherme Batata, gelandang Jabar Sharza, dan striker Ivan Carlos Nomor 5 Joko Susilo, Persik Persik kediri mengakhiri kiprah di seri pertama BRI Liga 1 2021-2022 dengan hasil yang sangat tidak memuaskan Mereka berada di zona merah alias zona degradasi bersama Barito Putra dan Persiraja Banda Aceh Tim berjulukan Macan Putih itu menduduki peringkat ke-16 kelasemen sementara Dengan hanya mengoleksi 5 poin dalam 6 pertandingan Persik tercatat meraih 1 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kali kekalahan Hasil itu membuat mereka berpisah dengan pelatih Joko Susilo, yang diklaim dilandasi oleh kesepakatan bersama Sampai sekarang, belum ada nama yang muncul sebagai pengganti untuk mengarsiteki Persik lagi Satu-satunya sesuatu yang bisa dibanggakan Persik selama seri pertama BRI Liga 1 adalah striker Yosef Ezejari Pemain berpaspor Spanyol itu berada di peringkat ke-4 Daftar pencetak gol terbanyak dengan koleksi 4 gol Selain itu, tidak ada hal positif yang ditorehkan oleh Persik Andri Ibeo dan kawan-kawan tidak bisa tampil konsisten dalam 6 pertandingan Sampai disini dulu ya Dulur El Amania Bantu subscribe, ya Dulur Agar channel ini berkembang Dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton video kami Sampai jumpa di video seputar persela berikutnya